Rahasia Rahasia Andai saja bisa semudah itu murni Tapi tidak gampang Hanya kamu, cuma kamu yang mampu mengalihkan perhatianku darinya Ada kamu di sisiku membuat aku tidak lagi mengingkannya Only you Queen menggeleng pelang tanpa berucap sepatah kata pun lagi Ini sungguh mengejutkan baginya Tuhan muda gagah yang sangat tampan dan kaya Tertarik pada pembantu rumah tangga dengan dandanan biasa saja Seandainya saja aku seberuntung murnian dicintai setulus hati Tanpa ambel-ambel kepopuleran, kecantikan, kekayaan Aku pasti menjadi wanita yang paling bahagia di dunia ini Dirga merangkup sebelah rahang garis itu membelai pipinya dengan ibu jari Aku bisa beri kamu apapun, aku pastikan hidupmu bahagia bersamaku Ujarnya liri Queen mengedipkan matanya satu kali Tatapan Dirga benar-benar serius Tidak seperti orang yang sedang main-main Menginginkan kedekatan lebih tipis lagi Dirga melangkah maju sementara Queen terus mundur Hingga punggung kecilnya terpentok pada kulkas berwarna hitam Dada Queen menghangat, grogi ketika sepasang mata tulis itu Meruntukkan kesetiaannya Seluruh tangannya meningin menempel pada kedua pahanya Tangan Dirga bertumpu pada permukaan Lemari pendingin Wajahnya mendekati gadis berkulit sawo matang itu Kini sejajar sudah wajah dan bibir keduanya Tipis jaraknya hingga embusan nafas Gusar Queen dapat tercium wanginya Dirga sengaja menghala nafas agar wangi itu masuk ke dalam jiwanya Tuan, ham Queen mendorong sedikit pundak lelaki itu agar menjauh Menjauh dariku Kita tidak pantas berbuat seperti ini di dalam rumah yang sepi Murni sudah punya pacar, tolong menjauh dariku, Tuan Dirga tersenyum tipis sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar Lalu kembali menatap Queen Kita cuma berdua Iya, angguk Queen gagap Aku bisa saja memaksamu, bukan? Tapi tidak akan pernah Murni karena aku hanya butuh jawaban jujurmu Terima aku atau tidak? Tidak mungkin Queen kembali menggalengkan kepalanya Why? Tuan muda tidak mengenalku Sanggak Queen tanpa ragu Kita bisa saling mengenal setelah ini kan? Bagaimana kalau ternyata Murni bukan? Apa? Seladirga Murni bukan gadis yang seharusnya berada di sini Telah lebih baik lagi, mungkin perasaan Tuan hanya sementara Cak, Dirga pernah cak bosan Sekarang mari kita buktikan dengan ini Ia memiringkan kepalanya berusaha menyatukan kedua bibir yang lalu dicegah tangan Queen No, Zion saja belum pernah menciumku Dirga mengerjit Zion? Pera itu menegakkan Berdirinya menatap tajam Queen yang menelan salipa keguguban Ya, Dirga, Kui, Zion mendapatkan tempat pada hati setiap gadis Dia hanya kekasih halusinasimu bukan? Queen mendelik, hampir saja dia kelepasan bicara Ii ya Hehehe, lupa Zion kekasih halusinasiku Kamu tidak tertarik padaku? Tanya Dirga lagi Queen mengangguk pelang Tertarik, tapi butuh waktu untuk memikirkannya Seladirga Ii ya Aku tunggu Dirga menyimpan kedua tangannya ke dalam saku celana Kemudian berjalan dingin menuju meja makan Dirga duduk lantas menunggu Queen menyiapkan sarapannya seperti biasa Dirga mantap untuk memulai hubungan baru bersama asisten kecilnya Semoga bukan pelarian semata Rasa yang menyempit di dalam lubuk hatinya itu Mungkin bersama murni Dirga akan mendapat kebahagiaan baru Kembali Queen menyuguhkan satu piring nasi goreng untuk Dirga Lalu satu piring lagi untuk dirinya Mereka duduk bersisian tapi canggung Tiba-tiba menggelayuti Yang pun meluluhkan hatinya Sayangnya aku bukan nurni Di stana milik Raka Rain Kristal melingkankan tangannya pada perut teratas suaminya Merempet pada dada bidang peri itu pula Raka Raka melarik kecil pada kedua tangan yang merayunya Kapan Queen kita jemput? Sontak Raka berputar arah yang menatap istrinya penuh tekanan Secepatnya Queen kita pulang Aku punya rencana lain jadi tolong bantu aku sayang Jangan terus merengek begini Bagaimana bisa putriku tinggal bersama laki-laki Apakah kita tidak perlu khawatir? Sanggah Kristal Raka meninjamkan tatapan Dulu apa yang membuatmu tidak takut tinggal bersama Hyun-mu Ya Tuhan Raka Apapun itu Raka tetaplah Raka Siapapun tidak boleh menantangku Termasuk putrimu Raka melangkah pergi setelah mengatakan itu Kristal menggeleng menatap punggung gagas suaminya berlalu Cinta Raka terlampau banyak Tapi jangan lupa cara Raka yang selalu mengedepankan arogansi kekuasaan Sejenak pandangan Kristal beralih pada dua insan rupawan Yang duduk berdampingan di bangku taman sekitar rumah Ada John dan Murni di sana Kristal pandangi mereka Kini ia teringat memo yang John tulis di note rahasianya Sudah lama Kristal mengamati gerak-gerik putranya Dan benar keceriganya selama ini bahwa John memiliki rahasia Tentu dengan otak cerdasnya Kristal menyelesaikan rasa penasarannya Kristal sengaja membajak gadget John Dan membuka beberapa note yang menceritakan tentang isi hati pemuda tampan itu Apa salah memiliki rasa ini? Aku sendiri tak paham kenapa aku harus menyukai gadis itu Gadis cantik yang orang sebut-sebut sebagai kakakku Adil? Tidak Tuhan ini menyakitkan? Suntaian kalimat yang membuat Kristal terenyuh Jika saja mereka tidak satu susu mungkin tidak akan pernah ada yang membuat John putranya kesakitan Kristal menyayangi John sudah seperti putranya sendiri Di taman sana, John dan Murni saling termenuh Jujur Murni tak pernah bisa menahan gugu ketika berhadapan dengan John Dia memang menyukai Ji-yon Dan sampai meminta bertemu meski harus menghadapi kesulitan ketika Ji-yon berbahasa Korea Murni mengagumi Ji-yon karena Ji-yon seorang idol Namun pada John, Murni merasakan getaran lain yang sukar sekali diartikan Nuna? Iya Murni beralih menatap Ji-yon yang juga menatapnya Ji-yon di Indonesia kan? Ji-yon tahu penerbangan yang Ji-yon lakukan hanya dengan cara meretas salah satu informasi penumpangan di bandara Iya Murni menganggup mengiakan Mereka memang akan bertemu malam ini di tempat yang sudah ditentukan Kalian mau ketemu? Tanya John kembali Iya Anggup Murni lagi Gimana kalau Dedi tahu? Bukan Nuna yang terkena hukuman tapi karya Ji-yon yang meredup Dedi mudah saja mematikan karya Ji-yon Sekarang juga koneksi Dedi tinah main-main John memperingatkan Seperti biasa Dedi tidak harus tahu Tampik Murni lembut Sampai kapan? Murni dia tak bisa menjawab kembali Murni bukan gadis yang pandai berkata-kata yang terlalu lembek jika urusan perdebatan Queen bilang Queen sangat mencintai Ji-yon Maka Murni pun tak berani membuat hubungan mereka putus Murni sadar di rekan tempat yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali pemiliknya Sesaat saja Murni ingin menikmati menjadi gadis populer Hitung-hitung Murni mengambil keuntungan dari pertukaran identitas ini Salah satunya adalah bertemu dengan Ji-yon Sang pujaan setiap gadis seusianya Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!